Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Bapak Ibu Guru yang luar biasa Perkenalkan saya Ahmad Hambali Guru di SMA Negeri Satu Serakin Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kaubatan Serakin Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas modul 1.2 Demonstrasi Kontekstual dengan nilai dan peran Guru Penggerak Serta kebadan diri saya di masa depan sebagai Guru Penggerak Setelah mempelajari modul 1.2 ini, saya memahami bahwa Juru Penggerak harus memiliki 5 nilai Guru Penggerak Yaitu, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, korabolatif, dan inovatif Dengan 5 nilai tersebut, saya akan mencoba menggambarkan seperti apa diri saya di masa depan Nilai yang pertama, yaitu berpihak pada murid Sebagai seorang pendidik, saya akan merancang dan menerapkan pembelajaran yang selalu mengutamakan kebutuhan perkembangan murid Sesuai dengan kudrat alam dan kudrat zaman Karena, saya hanya sebagai seorang fasilitator dan murid mempunyai kemerdekaan penuh dalam pembelajaran Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah Membuat kesepakatan kelas Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan Menggunakan metode dan model pembelajaran yang variasi Dan yang ketiga, menjadi motivator bagi peserta didik Nilai yang kedua, yaitu mandiri Sebagai seorang pendidik, saya harus memiliki motivasi yang tinggi dan senantiasa mendorong diri sendiri Untuk bergerak, melakukan inovasi, dan perubahan untuk mengembangkan diri Khususnya dalam dunia pendidikan Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah Selalu mengupgrade diri dengan mengikuti komunitas praktisi dan berbagai pelatihan Tanpa paksaan dari siapapun Dan yang kedua, membuat desain pembelajaran dan alat peragas sendiri Nilai yang ketiga, yaitu reflektif Mempunyai pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap sesuatu yang sudah baik Dan mengetahui kompetensi apa yang perlu saya kebangkan Merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi tersebut menjadi panduan atau perbaikan di masa depan Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah Pada akhir pembelajaran, selalu melakukan evaluasi, umpan balik, dan tindak lanjut Selanjutnya, menanyakan kepada peserta didik perasaan dan harapan ke depan setelah melakukan pembelajaran Dan yang ketiga, meminta kepala sekolah atau rekan sejawat untuk melihat proses pembelajaran yang dilakukan Dan meminta saran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya Nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif Sebagai seorang pendidik, saya siap membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak Seperti kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan wali murid Serta komunitas praktisi di lingkungan sekolah demi pengembangan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik Ada pun kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan adalah Berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik Yang kedua, berkolaborasi dengan murid dalam menyusun kesepakatan kelas Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua murid dalam proses pengawasan pembelajaran murid Dan yang keempat, menjalin hubungan harmonis dengan semua unsur yang ada di sekolah Nilai guru penggerak yang kelima yaitu inovatif Sebagai seorang pendidik, saya akan selalu berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan kudret zaman Besar harapan saya dengan nilai inovatif yang saya miliki Dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan motivasi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal Ada pun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan Menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru seperti Membuat media pembelajaran yang interaktif Menerapkan pembelajaran berbasis permainan Dan merancang serta melaksanakan kegiatan berbagi Demikian gambaran singkat demonstrasi kontekstual Modul 1.2 Yang menggambarkan saya sebagai guru penggerak di masa depan Dengan merealisasikan kelima nilai guru penggerak Saya Ahmad Hanbali Sampai jumpa di video berikutnya Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya